Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari baru telah Tuhan berikan kepada kita. Suatu kesempatan yang indah jikalau pada pagi hari ini, kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapak atas pelindungan dan penyertaanmu kepada kami hingga hari ini. Hari baru telah engkau berikan kepada kami sebelum kami melakukan segala kegiatan kami pada hari ini. Kami hendak mendengarkan firmanmu, buka hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti firman yang akan kami dengarkan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema hikmat pagi pada hari ini adalah kenakan perlengkapan senjata Allah. Terambil dari Epesus 6 ayat yang ke-10 hingga yang ke-20 dan akan saya bacakan dari ayat yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Demikian firman Tuhan syukur kepada Allah. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan beberapa tahun lalu ungkapan iblis membuat aku melakukannya merupakan slogan yang pernah populer. Boleh dikatakan bahwa ungkapan itu benar meskipun kita tidak dapat mempersalahkan iblis sebagai biang keladi dosa-dosa kita. Dalam pergumulan umat percaya dengan dosa, tindakan berdosa dapat disebabkan rayuan dunia, godaan dari sifatnya yang lama atau bujukan setan. Masing-masing sebab musabat itu ada perpaduan dari ketiga-tiganya. Mungkin menjadi sebab kita berbuat dosa. Oleh sebab itulah tindakan yang harus kita lakukan adalah kita harus berdiri tegar melawan tipu muslihat iblis. Efesus pasal 6 ayat 11. Tipu muslihat adalah terjemahan dari kata metodeia yang memiliki hubungan dengan kata metode. Iblis memiliki metode yang menyiratkan tipu muslihat dan kelicinannya. C.S. Lewis menulis kisah satiris, The Screwtape Letters, yang memperlihatkan bagaimana iblis menyerang orang. Ia menipu kita untuk membuat kita berpikir bahwa doktrin alkitabiah tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan modern. Memperlihatkan ketidakpuasan dengan gereja, merintangi doa dan mencipta keraguan-raguan. Penting sekali kita mengingat bahwa iblis adalah bapak segala dusta Yohanes pasal 8 ayat 44 dan akan berusaha membengkokkan kebenaran. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, barangkali satu lajur di mana iblis terutama berkibar di zaman sekarang adalah menanamkan pepercahan di dalam gereja. Jika iblis dapat menciptakan perpecahan di antara umat Kristen, ia akan membuat gereja tidak efektif. Gereja akan terlalu sibuk berkelahi di antara mereka sendiri. Agar kita dapat berdiri tegar melawan tipu muslihat iblis. Rasul Paulus menasihati setiap orang percaya agar mempergunakan seluruh perlengkapan senjata rohani dalam menghadapi musuh yang tidak kelihatan itu. Ayat 11, ayat 13. Untuk itu kita harus kuat di dalam Tuhan dengan mengandalkan kekuatan kuasanya. Kita harus tekun membaca firman Tuhan dan berdoa setiap waktu. Ayat 17, ayat 18 sebagai wujud ketergantungan kita kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan bagi kita memenangkan peperangan ini. Kapan peperangan rohani kita mulai ketika kita percaya kepada Kristus? Kapan peperangan rohani kita berakhir ketika kehidupan kita di dunia ini berakhir? Bapak Ibu Saudara, jadi selama kita berperang melawan para penguasa kegelapan, mari kita melaksanakannya bersama Kristus dan memenangkan peperangan rohani kita dari hari ke hari. Ingatlah bersama Yesus Kristus kita pasti menang. Amin. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih di tengah peperangan rohani yang kami alami, di tengah tantangan dan melawan godaan dunia, ketika cekeraman dosa begitu menghantui menjadi momok musuh dalam hidup kami. Kami diingatkan satu hal bahwa kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Kami punya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah menang atas dosa dan maut. Tuhan tolong kami supaya kami terus dekat denganmu, supaya kami terus berdoa, supaya kami terus membangun hubungan yang dekat dengan engkau, hubungan yang intim dan lekat. Dan biarlah kami senantiasa berdoa, membaca firman dan melakukannya di dalam keseharian kami. Di dalam nama Yesus kami serahkan kehidupan kami dan kami mohon kuasa di dalam kehidupan kami sehari demi sehari. Amin. Selamat pagi, Penatua Mustiqawati. Selamat pagi, Pak U. Terima kasih loh ini kita bisa bersama-sama dalam program Hikmat Pagi. Sama-sama. Cimus, bicara tentang senjata rohani dalam kita melawan dosa dan godaannya. Kira-kira apa itu? Ya, kita harus membekali diri kita dengan firman Tuhan, serta selalu berdoa kepada Tuhan, minta pimpinan dari Tuhan, supaya kita diberikan kekuatan untuk melawan segala dosa yang ada di hadapan kita, Pak U. Terima kasih Cimus. Jadi berdoa sama baca firman ya. Bapak Ibu Selara yang dikasih Tuhan, mari di tengah tantangan zaman ini, ketika godaan datang menderah hidup kita, mari kita terus berdoa. Kita baca firman dan kita melakukannya dalam keseharian kita. Selamat berkarya, Bapak Ibu Saudara. Selamat menikmati kasih setia Tuhan. Jangan lupa untuk pakai masker, jaga jarak ketika di dalam kerumunan, dan cuci tangan bersih dengan sabun. Jaga kesehatan kita, jaga kesehatan bersama. Tuhan memberkati kita.